Terima kasih Jika anda hari ini sedang menyaksikan video kita Saya bersyukur, saya berterima kasih kepada Bapak dan Ibu Mari kita, saya mengajak Bapak dan Ibu untuk kita melihat sebuah firman Yang bisa menguatkan kita semua Firman Tuhan diambil dari Matius 28 ayat 10 Matius 28 ayat 10, firman Tuhan Maka kata Yesus kepada mereka Jangan takut, pergi dan katakan kepada saudara-saudaraku Supaya mereka pergi ke Galilia Dan disanalah mereka akan melihat aku Di kesempatan ini kita boleh melihat Bahwa situasi dan kondisi yang tidak menentu Apalagi dengan adanya sejenis bisa dikatakan lockdown lokal Di mana orang-orang sedang dibatasi untuk aktivitas pekerjaan Aktivitas beribadah dan lain sebagainya Banyak orang saya melihat jemaat-jemaat khususnya Hidup dalam ketakutan Mereka cemas, mereka berpikir Kapan situasi ini akan berakhir Sebagiannya lagi mereka yang sedang berusaha Mereka berbisnis, mereka berdagang Mereka juga berpikir Kapan masalah ini, masa-masalah ini akan berakhir Saya percaya ketika kita merenungkan firman Tuhan Di mana Yesus berkata Jangan takut Perkataan ini dia berikan kepada para pengikutnya Waktu mereka bertemu dengan dia Waktu mereka di hari kebangkitannya Setelah Yesus mati Kemudian dia dibangkitkan Dan dia bangkit Lalu dia berkata Jangan takut Bapak dan Ibu Perasaan apa sekarang yang menguasai kita Apakah takut Apakah itu sukacita Apakah itu kegelisahan Atau ketenangan Firman Tuhan berkata Jangan takut Tuhan mau Anda Bapak dan Ibu Menguasai hati Anda Supaya Anda Tetap tenang Supaya pikiran Anda Jangan terus dipenuhi dengan Ketakutan Ketakutan yang berlebihan Bisa melumpuhkan Kehidupan Anda Ketakutan berlebihan Menjadi rantai Yang memelunggu Hidup Anda Sehingga Anda tidak bebas Anda tidak bisa beraktivitas Bahkan ketika Anda Takut berlebihan Rasa percaya pada Tuhanmu Pasti tidak ada lagi Tuhan mau Anda Menyingkirkan Rasa ketakutan itu Dari hatimu Lalu Bapak dan Ibu Bertanya Gimana caranya Mengingkirkan Rasa takut itu Dalam Pikiran saya Dari hati saya Anda bisa Menyingkirkan Rasa takut Anda Ketika Anda Berdoa kepada Tuhan Dan bilang Di dalam Nama Yesus Aku perintahkan Semua rasa takut ini Pergi Di hidup saya Dan Rasa takut itu Ukan pergi Di hidup Anda Selanjutnya Rasa takut itu Yang mungkin Masih ada dalam Pikiran Anda Setelah Anda Berdoa Rasa takut itu Harus diatasi Dengan Anda Membaca Firman Tuhan Dimana Firman Tuhan Memberi Kekuatan Dan mengganti Setiap Isi Pikiran Anda Yang takut Semakin Anda Sering membaca Firman Semakin Firman itu Menguasai Pikiran Anda Menguasai Hati Anda Membuat Takut itu Harus pergi Di hidup Anda Ketika Takut itu Pergi Di kehidupan Anda Keberanian yang muncul Iman yang muncul Percaya diri Yang muncul Bapak dan Ibu Kita tidak bisa Menghadapi Kondisi dan situasi Saat ini Dengan ketakutan Justru Kita harus menghadapi Kondisi dan situasi ini Dengan Iman Dengan percaya Sama Tuhan Bahwa segala Sesuatu yang ada Seperti Kotbah saya Berapa hari yang lalu Waktu Jumat Agung Yesus Bisa menyesaikannya Kalau Anda Berpikir Dengan firman Tuhan Bahwa Yesus Mampu menyesaikan Segala sesuatu Maka Ketakutan itu Tidak akan Beralasan lagi Untuk tetap Tinggal Di hidup Anda Justru ketakutan itu Di dalam Nama Yesus Harus pergi Di hidup Anda Bapak dan Ibu Jadilah Kita Kristen Yang Merdeka Di hari Kebangkitan Tuhan ini Tuhan mau Satu hal Yang sangat penting Dalam kehidupan kita Jangan takut Jangan Membiarkan hidupmu Dikuasai oleh Ketakutan Jangan Ketakutan Menghentikan Setiap langkah kehidupan Yang Tuhan Mau Anda Kerjakan dalam Hidup ini Jangan Ketakutan itu Membuat Anda Terbelenggu Dan bahkan Bukan membuat diri Anda Yang terbelenggu Anda juga Menularkan Ketakutan itu Kepada banyak orang Sehingga Orang-orang Di sekitar Di rumah Anda Itu Bahkan dalam keluarga Anda Terbelenggu semua Dengan ketakutan Saya Mau Menyampaikan Firman Tuhan ini Untuk Bapak dan Ibu Terus Percaya Sama Tuhan Jangan Melepaskan Iman Anda Kepada Tuhan Terus Bergantung Sama Tuhan Percaya Anda Bersama Yesus Bisa Melewati Masa-masa Sulit Ini Anda Bersama Yesus Mampu Untuk Melewati Badai Yang Sedang terjadi Saat ini Anda Bersama Yesus Pasti Bisa Bertahan Tidak 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 Yang Mustahil Bagi Tuhan Haleluya Terpuji Nama Tuhan Amin Tidak 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 Tidak